Kita beralih ke informasi lain, sedikitnya 261 ribu personel dikerahkan dalam Operasi Pengamanan Pemilihan Umum bertajuk Operasi Mantap Brata yang digelar secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Sementara itu sejumlah partai politik peserta pemilu menandatangani Deklarasi Pemilu Damai yang digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Polri dan Komisi Pemilihan Umum menggelar Deklarasi Pemilu Damai di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada hari Selasa. Deklarasi ditandai dengan pembungguhan, tanda tangan, serta dihadiri oleh sejumlah partai politik peserta pemilu. Tapi dari 24 partai, 3 partai teratas pada pemilu 2019, seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra, absen dalam Deklarasi. Deklarasi ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyongsong pemilu damai pada tahun 2024. Saat ini KPU masih menyiapkan rangkaian laksanaan pemilu mulai dari pencetakan kartu suara, kotak suara, maupun logistik pemilu lainnya. Bersambung Musik Mestik dari TPS sampai penghitungan suara tidak terhubung, jangan rekapit olasi, jangan rekapit olasi. Jangan rekapit olasi, jangan sampai jangkan nasional. Kepolisian juga akan melakukan pengamanan-peramanan melekat. Jangan rekapit olasi, misalkan kantor, maupun perlengkapan-perlengkapan. Sementara itu sedikitnya 261 ribu personel dikerahkan dalam operasi pengamanan pemilihan umum bertajuk Operasi Mantap Berata yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi digelar selama 222 hari mulai dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam sambutannya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan pemilu yang damai karena menjadi momen politik yang sangat penting serta dilakukan secara serentak.